Yang juga jadi sorotan kami, sodara, polisi menangkap para tersangka kasus rumah produksi film porno di dua lokasi yang berbeda. Dalam penangkapan tersebut, polisi berhasil menangkap lima orang tersangka dan menyita sejumlah barang bukti. Tersangka berkaus kuning dan juga kaus hijau ini, sodara, ditangkap di rumah studio di Jalan Jati Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sodara. Setelah melakukan pengembangan, polisi melakukan penangkapan terhadap tersangka di mana jumlah tersangkanya ada tiga orang, sodara, di Jalan Srengseng, Sawah, Jagakarsa, daerah Jakarta Selatan. Di lokasi kedua ini, sodara, polisi melakukan penggeledahan dan menyita sejumlah barang bukti produksi film porno, satu set alat syuting, lima harddisk, lima handphone, dua laptop, dua PC komputer, dan juga dua TV. Lima orang telah ditangkap polisi sodara, kelimanya ditetapkan sebagai tersangka karena masih terkait dengan satu rumah produksi film porno. Hasil produksi film lalu ditransmisikan ke tiga website. Polisi menyebut ada tiga TKP rumah produksi film porno yang berada di kawasan Jakarta Selatan. Jadi kelima orang tersangka yang kita lakukan pada paksa penangkapan ini, ini dalam satu rumah produksi sebenarnya. Ini dalam satu rumah produksi. Jadi satu rumah produksi yang kemudian hasil pembuatan film dimaksud, kemudian ditransmisikan ke tiga website yang tadi saya sebutkan. Dan ini TKP-nya, tekan dengan pembuatan film ini berada di tiga wilayah di Jakarta Selatan.